Sabina Oh enggak, Ibu Lady Sabina Soalnya kalau siapa nanti malah dijerikahi pada diri Tepuk tangan buat Pak Danding Ibu Para ibu sibuk Kemudian Pak Ali Bapak wanita yang luar biasa Di semua tempat pasti meriah Dan juga para dan ramil yang hadir Berserta dengan Ibu Persil Tepuk tangan sekali lagi Yang kami muliakan Pak Ketua Jepetri Salah satunya Kalau kemarin dulu Kemudian juga Dan secara Ketua Infantris Pak Suratman Kemudian ini ada Komin Vecat Apa pun lagi? Komandan Infantris Cacang Pak Mayor Infantri Dwi Susah betul-betul juga buat beliau Masuk dan masih Jadi kegasaan luar biasa Kenapa Pak Sudarmaji Roto kemuk sedikit Ini dari jaman sekolah ini Mesti Mangani limon aku Cici Saya juga hari ini bersama dengan Pak Sega Terima kasih Kemudian juga Kepala Dinas tadi yang tadi sudah bantingan Mbak Ali Pak Sama Tuhan Pak Ari Lodi Pak Joni Pak Cokro Terima kasih juga Kemudian yang ada Asisten tiga Mbak Ali Terima kasih Terima kasih Cikgu Dari celapan Yang terbilangkan Serta Seluruh masyarakat Tengah 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 Apa kabar semuanya Yang disana Apa kabar Ibu-ibu Pak Kaposek, Pak Ramil untuk Karenggayan, Pak Sekjam, mana Sekjam? Tadi Pak Sekjam ambil, semuanya pergi-pergi, nanti juga ada Ibu Wayangkari, Ibu Kaposek ya? Tadi begitu saya lihat enggak lenggoknya penari yang luar biasa dari Celapar, saya punya tulisan nih Pak, jadi putri-putri Celapar, karya seni yang mengakar, membuat rezeki jembar-jembar Akhirnya, kebumen semakin kembar Tahu Inul? Kenal? Kenal Inul? Kenal Inul? Pak Budi Sipi Inul Dara Tisda, terkenal dengan Goyang Lopo, Bapak-Bapak? Goyang Lopo Coba Bapak-Bapak angkat tangan Bapak-Bapak lagi, yang angkat tangan sini Sini Inul Dara Tisda, terkenal dengan Goyang Lopo Eh Goyang Lopo Goyang Lopo Goyang Lopo Goyang Lopo Yang terkenal ini, kebumen punya goyang kelapa Membuat Pak Saymur, Ketua DPRD kebumen terkapal Dengan goyang-goyang ini sampai nyanin ini, Inul punya rumah di Pondok Indah Sayang Bapak Danyu Nah itulah seni Jadi kalau seni di tekwuni Ya Ipsala juga akan membawa Reski seperti Inul Jangan dilihat ngepulnya Dilihat seninya bagaimana membawa sebuah Kesenai itu mengarah pagi Jadi betul-betul bisa menghibur Masyarakat yang hadir Terima kasih tadi pada Sanggar tarik juga Sanggar tarik pun cengaja Kalau ini cengaja kebun gino Jadi kebun Sanggar tarik Sufira Sufira Mana itu yang pelatihnya Pelatih tarik-tari Segini itu Ya maturut ngebu Belakang maturut nge Besok Manggung di ini Rampil di pendopo Pasirnya di ceket Nge Disiapkan di atas genteng Acara pendopo Karena sekarang semua acara pendopo Wajib ada Kejahatan daripada Budaya di bumi Ada capetan Ada yang kemarin Apa itu Buda Buda cakin Oh Buda kebak Para diri Alhamdulillah Tadi pak Danti memaparkan Tidak hanya Karya pak di meninggal Jadi ada TMMD Sekoyong ada tiga Yang Alhamdulillah kemarin Sudah ditutup Di tahun ini Ini ada Di Jianti Raukele Dan semua medannya Pasti medan yang cukup berat Untuk dilaksanakan Tapi Alhamdulillah Dari TMMD ini Banyak desa Yang memohon ke Bupati Melalui PND Untuk dilaksanakan Penambahan TMMD Tapi aturannya tiga Sehingga pak bubati Berpikir bagaimana Betul-betul Menunggal TNI Dengan rakyat ini Betul-betul Kuat Sehingga negara Berjaulat Kita buatkan Karya pak di manggel Ada lima Yang tadi ambillah Anggarannya Minimalis Jadi pak Ali Walaupun Minimalis Masih Tetap Luar biasa Terima kasih pak Ali Terima kasih pak Ali Insyaallah Nanti kita akan tingkatkan Tentukan Ditingkatkan Kenapa Ketua DPRT Ini kan punya Pokil Jadi Dipotong-potong Pokilnya Untuk selapan lagi Boleh Para diri Ini ada beberapa catatan Saya harus nge-pack Oh iya Saya mohon maaf ya Pakai kacamata Bukan action Karena setelah Saya kena covid Saya kena Sinar itu Cukup sakit Alhamdulillah Bupati kena covid Empat kali Jadi semua varian Kena Ada covid Bupati juga Kamu diam Turun ke masyarakat Kita ada Pembangunan Jalan Pak Kebangan Soma Gede Hampir 1 miliar Peningkatan Jalan Gunung Sari Selogiri 4,4 miliar Kemudian Kemudian peningkatan Jalan Karanggayan Kebakalan Ini ya 9,8 miliar Takunya 10 miliar Kemudian Bajan negara Yang kemarin Disorvei kemarin itu Laki Dari 6,9 miliar 6,9 miliar Kemudian Bangun jembatan Ini juga Hampir 1 miliar Terus jalan Penirun Kebakalan 1,46 miliar Jadi di sisi Utara Kusuhnya Karanggayan Ini sudah Cukup banyak Insya Allah Ya memang Di beberapa tempat Di sisi selatan Kita masih Masih Apa namanya Masih kurang Karena bupati ini Dalam membangun Jidak bisa Bim sana Bim Bukan Tenggung silam sakit Tenggung 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 Jadi bupati itu Dalam membangun Meminigrialkan Anggaran yang ada Supaya Tempat sasaran Karena kita tahu Kemiskinan Di kebumen Ini basisnya Ada di sisi Utara Sempor Karang hayang Karang sambung Andian Sada Tetapi jalan Penghubungnya Ini salah satu Jalan ini Yang saya bisa lewat Walaupun Bu Kades Gak pernah Nawarin Makan siang Makan pagi Gak apa-apa Saya lewat aja Saya lewat sini Tetap Ya prihatinnya Ini buat lewat Tenggung Pasir Nguh Hatu Nah ini juga prihatin Ini kan tembus Ke Karang hayang Jadi lebih memudahkan Bayangkan Kalau jalan ini Masih seperti kemarin Seperti sekarang Ibu Coba Ibu-ibunya Bisa ngamuk terus Menit sama bapaknya Kalau Bila sekarang Mulai bertahap Karena tidak mungkin Semuanya Sekarang Di sini Jalan Guyanan Insya Allah Tahun ini juga Dari Guyanan Sampai selatan Kita juga akan Di beton semua Dan nanti yang lain Pertahap Ya anggaranya Seperti itu Seperti Bapak-bapak Mobilnya rumah Tidak mungkin Mau beli motor Langsung Berduit Ngerak cukup Ngerak kredit Beli mobil Ngerak cukup Ngerak kredit Cuma kalau Pemerintah ini Langsung kredit Jadinya diatur Seperti halnya Anak Sampai dengan rumah tangga Bapak-bapak Ibu semuanya Punya anak Yang satu Kuliah Yang satu SD Yang kuliah Dikasih sangu 100 ribu Yang SD Dikasih sangu 100 ribu Adil Boten 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 Kalau angkanya Adil Tapi Fahidahnya Kiran Fahidahnya Kiran Karena yang 100 ribu Untuk anak SD Insya Allah Berlebih Untuk guliah Insya Allah Sakit Kiran Sama juga Pembangunan Pak Bupati Dimana Yang paling miskin Sisi utara Apa yang dilakukan Bupati Untuk Jalan-rakan Menggerakkan Perekonomian Bangun Masukur Tak Cori Kabir Ini Aspan Konya Masukur Jepun Masukur Cori Sisi Sisi Di Aspat Kabupati Tapi Di sisi utara Juga ada Jalan-jalan Yang bukan Kabupaten Tapi Masyarakat Oke Jalan Jalan-jalan Yang Bukati Meleset Panggil Pak Danding Pak Danding TMMV Pak Danding Karepabdi Manonggal Seperti sekarang Selesai Tenggu-tenggu Pak Danding Inilah Sinergi Pembangunan Akan Menjadi Gending Yang Indah Untuk Kabupaten Kabupaten Yang Kita Cintai Coba Kalau Hanya Pendantok Berbuk Si Dendok Tenggu-tenggu Gending Gerokan Suaranya Gimana Tenggu-tenggu Ritmu Iramanya Bersama Sesuai Dengan Ritmanya Masing-masing Akan Menghasilkan Kasih Keindahan Dari Seni Itu Sendiri Demikian Juga Pemerintahan Bupatinya Foropim Banya Ada disitu Pak Danding Pak Kapolres Dan seluruh Jajarannya Pak Kajari Dan seluruh Jajarannya Ketua Pemerintahan Dan seluruh Jajarannya Dewan Legislatif Yang Melaksanakan Budgeting Dan Controlling Peraturan Penggunaan Semuanya Jadilah Keindahan Di Kabupaten Kement Sehingga Uang Rakyat Yang Dititipkan Kereksekutif Hasil Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan Dengan Baik Dan Benar Buktinya Pak Bupati Ngukur Bahwa Pak Bupati Menggunakan Uang Baik Dan Benar Alhamdulillah Kita Sudah Dibisa Oleh BBK Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Hasil Wajar Tanpa Pengecalaian Atau WTB Itu Adalah Hasil Yang Terbaik Dalam Proses Penganggaran Pemerintahan Nah besok Bukadis Sudah Maka Periksa Nah Dua bulan Tiga bulan Positifnya Jadi Jadi itulah Pemerintahan Ada Semua Stakeholder Menjadi Satu Apalagi Seperti Cakapar Ini Bukadis Luar Biasa Masyarakat Neku Programnya Pro Dengan Masyarakat Kekurangan Pasti Ada Namanya Jangan Jangan Setiap Bukadis Butuh Bukadis Sejuta Dikir Sejuta Tetap Kurang Jadi Memang Murid Tetapi Yakinlah Dengan Keguyuk Pergunaan Seperti Sekarang Ini Maka Pembangunan Di Suatu Desa Di Suatu Kejamatan Di Suatu Kabupaten Akan Mudah Dan Memberikan Efek Yang Baik Insyaallah Dan Kejamatan Ini Allah Akan Mencurahkan Kerituan Kebisa Selapan Rumah Amin Beberapa Hal Para diri Terhadap Pembangunan Yang Pastinya Pembangunan Kita Tidak Harus Berpikir Fisik Terus Fisik Terus Jalan Terus Korong-korong Terus Mudah Boten G Pikirannya Boten G Harus Juga Dibikirkan Para diri Yang Betul Ya Sekarang Ini Bupati Sudah Mengangkat Guru-guru KTT Menjadi P3K 2000 Lebih Sekarang Kita Sedang Lantik Lantik 448 Ini Juga Menjadi P3K Penting Kontrol Jangan Sekolah 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 Gurunya Menunggu Sama Robot Melungsong Yakin Bersambung Guru Menungso Guru Bete Balik Tekan Rumah Gawang Murit Anak Sinong Atus Anak Sinong Atus Anak Sinong Atus Mohamad Mohamad Tekan Mohamad Mesok Ngan Sari Anak Yang Uang Tambah Mohamad Padahal Pendidikan Itu Merupakan Fondasi Yang Kuat Bibit Itu Kalau Bibit Baik Insyaallah Tumbuhnya Menjadi Pohon Yang Bagus Kebumen Kebumen Itu 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 Beber Pembangunan Para Dirin Yang Alhamdulillah Kebumen ini Semakin Merubah Jadi dirinya Menjadi Berkilau Karena Untuk Memujudkan Sesuatu Yang Berkilau Tidak Mungkin Kita Hanya Memandang Saja Kita Harus Melakukan Langkah Langkah Yang Baik Langkah Langkah Sesuai Aturan Pemerintah Ibaratnya Kalau Batu Dihambil Dari Berangkal Niki Panjinengan Asah Dengan Cara Yang Baik Maka Menjadi Batu Akik Setelah Jadi Batu Akik Menggilat Harganya Punggung Akan Lebih Mahal Ikutan Akan Lebih Mahal Yang Maka Juga Kansener Jadi Intinya Apa Kita Harus Berbuat Kalau Kita Tidak Berbuat Berdiam Diri Maka Untuk Mewujudkan Kilo Yang Buat Dindungan Juga Akan Susah Terima kasih Itu saja Yang bisa kami Sampaikan Para diri Yang berbahagia Terima kasih Pak Dandim 0709 Bukaslu Jajaran Yang telah Melaksanakan Kegiatan Karya Bakti Menunggal Pariburna Atau Kelima Di Tahun 2020 Ini Semoga Tidak Dib Kosta Ibu Diberikan Kesehatan Tidak Diberikan Karir Yang Cepat Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi